Hai seorang pemuda salah rumah ternyata bukan rumah wadil wajib waduh kacau kacau fadil tuh punya kelebihan kata siapa fadil nggak ada kelebihan ini apa kelebihan jempol lo pada jempol cuma ada dua fadil punya tiga mundur lo semua rlaas bukan main sih fadil punya saham disini aku tahu kalian mau ngeliatin karena pengen nyamperin karena pengen minta foto oke halo guys kembali lagi di channel FKR project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral mumpul sedang trending di sosial media topik yang kali kita bahas ini kehebatan netizen guys jadi netizen ini hebat banget bisa tahu alamat rumahnya fadil guys ya jadikan ada kasus gimana kalau kalian udah nonton ya Nikita Mirzani yang mungkin yang thumbnail yang ini itu dia mengadakan saimbara 200 juta guys ya buat orang yang berani nyiram tinja ya ke rumahnya fadil oke dan sekarang alamatnya dibongkar guys waduh yuk mari kita bahas buat teman-teman mampir di sini gue tambahin subscribe-nya udah kalian tau subscribe gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih jangan lupa juga untuk like komentar dan aktifin tombol loncengnya terus gara-gara statement Nikita Mirzani lihat guys banyak orang videoin sedot visi kayak gini ya sewa mobil tinja sewa mobil tinja ke rumahnya terus siram rumahnya pakai air tai air tinja gue kasih 100 juta kalau dilaporin polisi nanti gue yang belain tenang yang ada nanti terbalik tenang guys ya nih ada Nikita Mirzani nih yang siap membacking kalian kalau ada apa-apa gila ini kalau bayangin seteng ini ya disiramin kesini itu tetangga apa kagak marah tuh baunya ini rumahnya kayak apa guys beuh sering banget aja udah lah mau abel info rumah fadel di mana 200 juta turun jadi 100 juta hehehe Bunda Porra lagi senyum-senyum potil rumah fadel cair 200 juta buduhuhuhuh beuh gila ya kebayang gak tuh disiram segini banyaknya gas tapi di rumah fadel bukan kayaknya ini terlalu besar lah ya hehehe hehehe ini sih kayaknya bukan nyiram sih lebih ke sedot ya Oke 200 juta cuy Kak aku mau langsung berak di rumah Fadel ya kak Kacau-kacau Duh mikirnya jangan di Fadelnya saja Kasian tetangga yang tidak bersalah nanti Baik bau busuk tahinya lingkungannya Langsung kesasarannya aja Amak laporin Fadel bukan nyiram tinja Baunya buket tetap tangga yang tidak salah Gitu guys saya berpikir seperti itu Kan tetangganya aslomatis bau dong Apa sih ramahnya di dalam rumah? Tapi tetap bau lah tetap bau tetap bau tetap bau Kayaknya nggak bisa deh Soalnya mobilnya nggak buat masuk gangguin rumahnya Fadel Tak kodel-kodel Oke Oke karena video ini akhirnya banyak deh Yang mensepil rumahnya Fadel guys Netizen mencari tau nih Gimana kah rumahnya Fadel guys Nih rumahnya nih Wih di rumahnya 200 juta nih Lumayan kan? Beli motor dapet berapa banyak tuh Nih kak nih gangnya kayak gini Uge tugangnya guys Halo udah ketemu rumahnya Fadel kabarin ya kak Biar nyusul kesana Siap kak kita cek ombak dulu ya kak Komplek dapso blok 14 Bagar hitam MBL merah What? What? Ada netizen lengkap banget Lengkap banget alamatnya Tapi tapi ya guys Gue nyaranin ketok dulu deh Entah kalian nanya alamat Atau tukang paket ya Minimal tanya tetangganya dulu lah Ini bener gak rumahnya si Fadel lah ya Nanti kalian udah Asal nyiram kan salah Bisa berabe juga ya Next Fadel keluarga berada Yuh ini dalam rumahnya guys Let's go Oh Beuh Jogetannya itu loh Cia 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 Kalo dia emang orang berada Harusnya sih rumahnya gak Kayak gini ya Kalo berada Tapi kalo standar ya Normalnya kayak gini lah ya Tapi kita gak boleh menjudge seperti itu guys Siapa tau rekening kan Banyak anjay Beuh 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 Waduh Gue agak geli sih Kalo kalian jogit tadi ini ya Oke tulis komentar ya Supaya kalian tau rumahnya Fadel Memang rumah orang berada Salfok jempol Fadel kembar Waduh Waduh Nanti kita bahas deh nanti aja ya Di akhir video kita fokus ke lokasi rumahnya Halo Oh ini dia rumahnya Fadel guys Waduh Saaah Goyangannya itu loh Waduh Nanti ini termasuk kecil sih Kalo pintunya segini ya Next Oh ini dia Disepil guys Infotruks.e ya Wkwkwkwk Oh ini guys rumahnya guys Iya sih kalo mobil Tinjak mau masuk sini Terlalu sempit guys Ini sempit sih Sempit banget Gimana guys sempit gak sih ini Oh kalian nyewa yang lebih kecil lagi mungkin Sedot tinja yang lebih kecil Kayaknya sempit sih Susah sih kalo mau masuk lewat sini ya Ah ngadi-ngadi nih nih kita Kalo emang bener rumah gangnya segini Susah lah Mobil besar masuk ya Tapi ini ada satu mobil masuk guys Mungkin muatnya cuma satu mobil lah ya Bener gak guys rumahnya si Fadel tuh di dalam gang Coba liat aja postingan-postingan Fadel Dan saya kebanyakan di dalam gang Jangan gitu Bapaknya Fadel punya saham loh The People Cafe semuanya Oke Nanti kita bahas yang ini Ini yolo ini nih Ini yolo ini Aku suka ini Kupikir rumahnya gede Kayak punya lortegus Wandi Anjay Kalo itu enak ya Gak keganggu orang Kalo kita siram ya Kalo rumahnya gede ya Rupanya kupikir istana gitu kan Enak kita nyerem juga Gak keganggu Kalo ini sih Keganggu si tetangganya ya Next Oh ini gang yang dijogetin guys Tolong selawatkan bulenya guys Kalo gak salah bule ini pacaran sama kakaknya Fadel gitu Ini dukunnya kenceng juga ya Bercanda Bercanda guys ya Tapi hebat loh termasuk kakaknya Fadel ya Bisa dapetin bule kayak gini Ini rumahnya gang sih emang ya Cuma muat satu mobil guys Kalo udah dua mobil kayaknya gak akan muat sih Lagi nyari saibaba malah muncul Fadel Bule istighfar bul Si bule malah gabung krikel Tolong guys selamatkan lah bule Udah ada ya Udah ada next Netizen pada hebat ya Bisa tau alamat rumahnya si Fadel Serem-serem netizen Oh jangan kan Kasus si Ono aja bisa dibongkar sama netizen ya Itulah hebatnya netizen ya Heran berita keluarga Fadel lagi marak Begini sampai ada gif dari Nikmir Kenapa tetangganya gak ada yang komen di tiktok ya Perasaan belum nemu kata tetangganya Fadel Gak jadi tetangganya udah gue siram Jangan-jangan Jangan-jangan Nanti tetangganya keganggu ya Ini terlalu sempit tempatnya Sempit banget Next Lokasi yang sering Fadel buat konten Iya sih bener sih ini lokasinya Dan kayaknya rumahnya terkonfirmasi gak terlalu besar ya Karena kan kalo kita liat dalemnya juga kecil banget kan Gue orang Depsos Tapi baru tau rumah Fadel disitu Waduh Introvert kah Fadel Kok bisa beda ya dari netizen lainnya ya Depsos mana nih Nah rumah gue komplek Depsos bawah tetanggaan kita Malah jadi tetanggaan kita Pertempatlah kalian carilah Fadel yang mana ya Depsos mana nih Sudah penjagaan ketat rumahnya VWK dikasih informasi Oh rumahnya udah dijaga ketat Oke kita baca nih WA nya Rumahnya Fadel dijaga banyak orang Portal gangnya ditutup Besok gue lewatin Mana ANJWWK serius Oke kita liat ya Saking sepanik gitu ya Tentu aja lah panik ya Si Loli tantrum Haha gue ampe nyik-nyik Ya ampun Mana bacanya pake nada dia lagi Kalo lagi teriak-teriak Hahaha Tepatlah storinya tiktok Ini N-Y-C-A-N-T-G-A Ini apa sih Tadi ganggu banget guys Baca komentar ya Next Ikut sehembaran niram rumah Fadel bajideh dengan tinja Akan diberi 200 juta Seorang pemuda salah rumah Ternyata bukan rumah Fadel bajideh Waduh Kacau Kacau Tapi gue jijik sih Ingat gambar ini Gue jijik guys Gue mau muntah guys Ya Kebayang gitu kan Mencret lagi nih Kalo kayak gini gue yakin nih Nikmir gak ikut-ikutan Bisa-bisa aja Disiram salah pula ya Ini jangan-jangan gerbang nih Disiram sama dia Tau kan kejadiannya yang gue khawatirin Ya tau sih Ya ini parah sih Makanya ketep dulu Entah kalian tukang paket Kek Entah kalian nanya tetangga Kek Oke kita bahas selanjutnya Gue abis ngeliat video tadi Agak-agak mual ya Kali ini kita ini aja Bahkan guys Bahkan Fadel tuh punya kelebihan Kata siapa Fadel gak ada kelebihan Ini apa? Kelebihan jempol Lupa ada jempol Cuma ada dua Fadel punya tiga Mundur lu semua Sorry ya bukan menghinak fisik Ini kan kelebihan lah ya Kelebihan berarti kita tidak menghinak ya Wah Spesial dia Spesial Tapi kok bisa gitu Netizen tuh sejelih itu ya Ngeliat Kalau soal fisik Sama Sama Tidak berani ya Jadi yang kayak gini Gak cuma Fadel Jadi jangan bikin orang Yang punya jari seperti itu Insecure Coba kena Mau ngatain si Fadel Respect 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 Bener 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 Ya Saya tidak maulah ya Saya tidak mau berkomentar Banyak lah tentangnya nih Jempolnya beranak Pantes Loli Keenakan Terlihat jempolnya problem Ada tiga Waduh Waduh Noko men lah Noko men Noko men Tapi kita lihat Fokus ke rumahnya Fadel lagi ya Rumahnya emang Terlalu padet Barang-barang ya Oke Dan pelaponnya juga Kayaknya banyak jamur Biasanya jamur itu Karena apa ya Genteng bocor gitu ya Biasanya ya Karena kurang perawatan lah ya Intinya Nah Apakah itu orang berada Next Kalau fisik sih tidak mau guys Mau tau gak guys Tantrumnya Merasa melalui tulisan Fadel Ngakunya Si bapaknya Punya saham Di people cup Pim 1 Makanya Ever weekend Dia suka kesana Aku kira Loli lewat toko Aku bakal nyamperin Pas dipanggil Ternyata Gite Cuma sinis doang Katanya mau nyamperin Kalau dia beneran labrak aku Aku videoin Nanti ANJ G Tantrumnya Bisa agak dengeran Wala lo cuma baca Gue penasaran deh Bentar ya Oh ini kah guys ya Ini kah Pim 1 Karena kan gue bukan Daerah sana ya Tinggal ya Jadi kurang tau guys Makanya biar ada gambaran aja sih Oh ini Pim 1 Ya lumayan gede juga sih Di dalam mall ya Pondok indah mall Oh Dia punya saham disini guys Kelas Bukan main sih Fadel punya saham disini Kita dengerin cerita Kak Loli nih ketika disapah Kalau ke Pim tuh suka bingung deh Kalau ke Pim Kenapa tuh bingung Maksudnya gini Kan aku suka jalan Misalnya aku jalan sama Fadel gitu ya Jalan sama Fadel gitu berdua gitu ya Berdua Terus 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 kalian tuh pada ngeliatin gitu kan Aku tuh tau Kalian mau ngeliatin tuh Karena pengen nyamperin Karena pengen minta foto Tapi kadang cuman ngeliatin doang Terus tiba-tiba kabur Kenapa sih? Hah? Kenapa kabur? Kenapa kabur-kabur gitu Emang kenapa? Cuman ngeliatin gini Kenapa sih? Kalau emang mau foto Yaudah sini Datengin gitu loh Malu anjay Kenapa harus malu? Angetis bapak Kenapa harus malu? Kamu di TikTok gak malu? Ketemu langsung malu? Gimana? Berarti netizen haters juga gitu kali ya Iya gak? Kalau haters gitu kali Ini alesannya guys Takut dikejar kali Ngapain banget ngejar Capek Ngapain banget ngejar Siapa tuh yang komen? Oh jadi Loli itu guys Dia tuh gak mau Diliat-liatin Gagak mau Maunya disamperin Diajak foto gitu Makanya dia sinis Gitu kan Emang ada yang minta foto ke mereka Iya Lanjut lagi next Kabur ya Takut sama Jenglot yang lo bawa Loli Orang takut sama Fadel Woi Loli Langsung diperjelas Takut ya sama Kang Semir ya Takut dicopet Loli Makanya kabur Bukan mau minta foto Tapi kayak Oh jadi Allah Sinis gitu ya Oke 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 Next Fadel ngakunya Si bapaknya punya saham Di People Cafe PIM 1 Makanya every week Dia suka kesana Setiga buka hari ya Oke PIM 1 nih guys Di mal ya Jadi gak enak sama yang punya Lumpangnya Fadel Gue bayar kok Jadi gak enak Kalau yang punya ya Bapaknya Fadel yang punya Transcorp juga gak sih Jangan cari tewek Nanti kita Tersiak-siok Bapaknya Fadel yang punya Jalan layang Wih jalan layang pula Gue yang real kerja di People Cafe Ketau aja liat ya Oke ini ada yang kerja nih Ada yang kerja disana Eh keluarganya Fadel Orang berada loh Berada dalam bahaya Kacau Ya ini lagi sih ya Tentang People Cafe ya Emang dia ada di mal ya Kalau gokil sih ini Ya inilah Fadel ya Bisa dilihat nih Tampil ini Itu aja guys Hari ini info yang beredar Jadi alamat rumah Fadel Tersepil Terus masalah fisik Sebenernya saya no comment Cuma ini bagaikan Informasi saja ya Saya juga kalau masalah fisik Kagak berani Karena setiap orang Pasti punya lah Kekurangan ya Nah ini Masalah fisik tuh Jempolnya ada Sebelas itu Oke lah Skip lah Skip Skip no comment Terus yang ketiga ya Dia punya saham di People Cafe Ini Ini sebenernya yang kepoin ketiga ini Netizen tuh gak suka sama Fadel Karena dia terlalu sombong tuh Ya Dia tau netizen nih gak suka Orang-orang yang sombong ya Harusnya dermawan saja gitu Tunjukkan bukti Kalau dia punya people itu Biar netizen aja yang cari tau Wih Ternyata Fadel punya saham gitu Kan keren Ini sih terlalu sombong ya Wajar sih netizen ya Agak semol gitu Sama Kang Smir ini Gitu ya Udah kayak gitu aja guys Saya Fadli Undri dulu Inilah berita Info terupdate Tentang Fadel Yang mau Kalian ketahui Saya Fadli undur diri dulu Misalnya ada salah kata Ataupun salah informasi Mohon dimaafkan Informasi yang saya dapet Tentu saja dari netizen Balik lagi Semua itu belum tentu bener Saya undur diri dulu See you Goodbye Bye bye Subscribe Oke guys Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa like Jangan lupa like Subscribe Bye 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 Terima kasih.